Ketua DPP PAN sekaligus putra Amin Rais, Mumtaz Rais, nampaknya tak terlalu mendukung dengan langkah sang ayah dalam membentuk partai politik baru. Ia bahkan meyakini partai bentukan Amin Rais tak bakal berhasil dideklarasikan. Mumtaz juga mengatakan partai bentukan sang ayah bakal nyungsep sebelum tumbuh. Hal ini ia katakan saat dikonfirmasi pada Senin 31 Agustus malam seperti dikutip dari kompas.com. Bukan hanya itu, politisi PAN ini juga mengatakan salah satu faktor yang turut membuat partai ini tak terbentuk adalah tak ada atensi dari publik. Mumtaz mengatakan seluruh pihak sedang fokus bekerja menangani pandemi COVID-19, beda halnya dengan sejumlah pihak yang akan membentuk partai baru ini. Ia bahkan menyebut pihak yang membentuk partai baru tersebut sebagai pengangguran yang berhalusinasi. Mumtaz pun bernasar jika PAN reformasi berhasil dibentuk serta diisi seperempat dari anggota DPR, ia akan berenang dari Pantai Kapuk sampai Labuan Bajo. Selain itu, apabila Menteri Hukum dan HAM menerbitkan surat keputusan atau SK partai baru tersebut, ia akan kembali berenang. Sebelumnya diberitakan loyalis Amin Rais sekaligus mantan ketua DPP PAN, Agung Mozin mengatakan, nama PAN reformasi menjadi usulan terkuat untuk partai baru matan ketua MPR Amin Rais. Agung mengatakan usulan nama PAN reformasi tersebut menguat setelah diskusi yang panjang yang dilakukan sejumlah mantan pengurus PAN. Ia juga memastikan PAN reformasi, bukan singkatan dari Partai Amanat Nasional. Agung mengatakan bahwa usulan nama PAN reformasi itu disambut gembira Amin Rais dan mengapresiasi dengan antusias akan lahirnya partai baru. Lebih lanjut, Agung mengatakan, logo partai baru PAN reformasi tidak akan jauh berbeda dengan logo PAN, namun logo tersebut akan diputuskan pada waktu yang tepat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!